Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti sekalian kelas 11 Dan saya cintai saya sayangi Mari kita kembali untuk Melanjutkan studi kita Belajar kita Terutama pelajaran SKI Yang pagi ini juga saya mulai Nanti kalian Yang akan menyusul untuk menerima alkas Insya Allah habis besok pagi Karena hari ini belum bisa Ditistimusikan Baru dibagikan Baik, karena ke sejarah nanti Kita akan membicarakan Tentang bab baru Tentang kemunduran Dunia Islam Dan munculnya berakan Tajidit atau kembaluan Dalam bab ini Ada beberapa pendapat Bagaimana Islam bisa mundur Yang jadi masalah Dan bagaimana Beragama Islam setelah Islam ada kemunduran Padahal di zaman Rasulullah Di zaman para sahabat Islam berperjaya Jadi bertahan oleh Tiga kerajaan Dari Usmani Munggol Kemudian Ada satu lagi Tetapi dalam sejarah Ternyata Dari kerajaan ini Dalam memegang Kekuatan Islam Cukup berat Karena ketika Kejayaan Islam Di Baghdad Yang sudah mencapai Kejayaan di masa Al-Mamu Di masa Al-Rashid Benar-benar Islam Mengalami Jaya Tapi setelah Ada Pertumburan terakhir Penghancuran Pengancuran Bagaimana Masa itu Oleh cara Menggul Maka Islam Waktu Demi waktu Setelah Mengalami Kemuduran Sampai Dikatakan Hampir Mendekati Kehancuran Kembali Makanya Secara Teoretis Memang Mereka Orang-orang Para ahli sejarah Meneliti Apa Saja Yang Menjadi Penyebab Kebunduran Ya Dan Bagaimana Mengatasi Kebunduran Islam Yang nanti Tidak Berkepanjangan Dalam Buku ini Nanti kita Bicara Dari Secara Teori Secara Teori Setelah Islam Mengalami Beberapa Kemuduran Baik Ajarannya Maupun Kejayaannya Maupun Dalam Pertahanan Ekonomi Politik Maupun Sosial Budaya Maka Orang-orang Ahli Modernis Ahli Pembaharu Atau Modernis Dikatakan Atau Menjadi Mereka Menganalisa Memerinci Bahwa Kalau Seperti ini Islam Berkepanjangan Maka Islam akan Lebih hancur Lagi Maka Mereka Mengadakan Penelahan Bagaimana Atau Dimana Letak Islam Sampai Begitu Parah Sepanjang Masa Mulai 1998 Sampai 1800 Main kemunduran Jadi Mereka Berpikir Bagaimana Membangun Kembali Kemodernisasinya Nanti Bagaimana Caranya Maka Secara Secara Teori Mereka Memulai Membenahi Apa yang Mereka Itu Bisa Mundur Nah Secara Teori Secara Pembenahan Itu Terjadi Sejak Tahun 1800 Masa Kita Bisa Bisa Bermikir Mereka 12 1998 Sampai 200 Sampai 600 Tahun Lebih Islam Hanya Bertahan Saja Tidak Mampu Mengadakan Pembahari Di bidang Pendidikan Masuk Tak Seperti Dulu Bakal Lebih Hancur Maka Mereka Melihat Membenahi Untuk Bagaimana Langkah Langkah Ini Yang Paling Tepat Dan Otomatis Langkah Ini Ada Yang Secara Frontal Namanya Revolusioner Karena Parahnya Orang-orang Selain Islam Yang Memulis Islam Segera Dihadakan Pembaharuan Atau Dihadakan Revolusi Ada Evolusi Jadi Ada Dua Para Pembaharuan Itu Secara Berpikir Ada Yang Secara Mengatasi Situasi Dengan Peperangan Ada Yang Mengatasi Bagaimana Pola Pemikiran Umat Islam Bisa Sampai Mundur Sampai Tidak Bisa Mengatasi Problem Kehidupannya Sendiri Bukan Islam Dulu Dibawah Pimpinan Para Jabat Para Tokoh Di Abasya Benar Benar Islam Tidak Tapi Apa Apa Yang Jadi Masalah Jadi Mereka Secara Teori Secara Pembenahan Secara Mencari Penyebabnya Sudah Dimulai Sejak Tahun 1800 Masa Jadi Secara Politik Secara Pemerintahan Pada Abad Dua Puluhan Tahun 1900 Itu Mereka Baru Bisa Memantapkan Langkah Langkah Setelah Menegak Mengkaji Apa Yang Menyebab Kemunduran Dan Bagaimana Teori Mengatasi Kemunduran Itu Dan Bagaimana Membangkit Ke Umat Islam Nanti Setelah Bangkit Maka Di Tahun 1800 Ke Atas Sampai Abad 20 Maka Barulah Mereka Mempunyai Rumus-rumus Yang Kuat Atau Teori-teori Yang Kuat Untuk Bagaimana Bagaimana Islam Nanti Dan Sebuah Strategi Kalau Nanti Sudah Bangkit Sudah Dimodernisasikan Jangan Sampai Islam Nanti Akan Tergulung Ikan Lagi Ini Satu Kekuatan Kalau Orang Sudah Niat Bangkit Merdeka Katakan Demikian Harus Punya Dua Kali Berfikir Sekali Dia Berdiri Sekali Dia Bangkit Jangan Sampai Nanti Teresok Dan Robola Ini Yang Menjadi Pola Pemikiran Para Mujadil Ya Mereka Benar-benar Merumuskan Tidak Hanya Semacam Gangkit Semacam Mengatasi Masalah Tidak Tetapi Mengatasi Masalah Yang Nantinya Benar-benar Bisa Bertahan Sampai Anak Cucu Lebih Baik Maka Setelah Dia Berkumpul Dan Berbagai Pendapat Dilontarkan Ternyata Mereka Mempunyai Sebuah Rumusan Dan Segera Mengambil Sikap Apa Penyebab Mereka Itu Bisa Hancur Dan Bagaimana Yang Mata Bagangi Ada Kemunculan Organisasi Islam Ini Ternyata Umat Islam Itu Banyak Dijumpai Waktu Itu Ada Beberapa Ajaran-ajaran Asing Yang Masuk Ke Dunia Islam Jadi Menganggapnya Dari Al-Quran Dan Hadis Jadi Mereka Tidak Terasa Bahwa Ada Ajaran-ajaran Teori Teori Baru Yang Kira Itu Ada Petunjuk Quran Dan Hadis Tetapi Tidak Jadi Tidak 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 Jenis Inilah Yang Dari Momok Zaman Dahulu Jadi Ada Tahayul Beropat Beropat Bintang Yang Dari Siti Agama Orang-orang Dulu Tidak Mau Berkira Secara Teoritis Bagaimana Mengetahui Masalah Bagaimana Nanti Kita Mengangkat Islam Kembali Bangkit Dan Jaya Ternyata Dia Tidak Bisa Berkira Dengan Itu Adanya Dia Cuma Mengikuti Teori Teori Yang Secara Praktis Seperti Yang pada Waktu Itu Adalah Model Penyembahan Penyembahan Model Pengambilan Cara Cara Pintas Berdoa Saja Misalnya Berwirit Saja Misalnya Tidak Cukup Jadi Ini Dikira Mengatasi Masalah Cuma Dua Dan Mire Cukup Di tempat-tempat Yang dulunya Menjadi Sakral Menurut Mereka Bahkan Itu Di luar Masjid Kalau Dalam Sejarah Yang Dibatas Oleh Orang-orang Yang Tidak Suka Pada Aliran Wahidin Atau Wahidiyah Ya Ini Membuka Membuka Cara Baru Bagaimana Tahayul Dan Hidah Mereka Mereka Bisa Segera Dihilangkan Bagaimana Islam Itu akan Berpikir Ulang Kalau Hanya Seperti Ini Tidak Kerja Tidak Belajar Tidak Masalah Seperti Orang-orang Sukses Usaha Sukses Belajar Sukses Studi Lulus Katakan Demikian Maka Seseorang Harus Belajar Tidak Harus Hanya Doa Minta Panas Tungga Demikian Ini Ajaran Doa Ajaran Tetapi Di dalam Doa Itu Sebagai Pendamping Pendamping Usaha Yang Lain Tetapi Sebagai Seorang Sispa Secara Teori Yang Kita Ajarkan Itu Harus Belajar Membaca Menghafal Jadi Nanti Bisa Benar-benar Terekam Dalam Jiwa Kalau Jiwa Terlatih Membaca Terlatih Belajar Terlatih Menghafal Akan Terpaku Di sana Beberapa Ilmu Yang Ada Dalam Jiwa Tapi Kalau Cuma Ikut Saja Tidak Belajar Tidak Beram Buka Buku Nanti Akan Cepet Bergan Tur Maka Kemunculan Kemunculan Inilah Yang Dulu Menghantui Umat Islam Selama Ber600 Tahun Yang Jangan Berfikir Sampai Dikritik Allah akan Merubah Suatu Kau Sesuatu Atau Seseorang Hingga Dia Merubah Dirinya Sendiri Jadi Nasib Seseorang Tidak Akan Bisa Berubah Kecuali Dia Mampu Mengotak Katik Dirinya Untuk Berubah Menjadi Lebih Maju Sampai Diketik Seperti Itu Ini Salah Satu Yang Menjadi Latar Belakang Para Modernis Menjadi Berfikir Bapak Bapak Islam Harus Juga Berfikir Tidak Boleh Hanya Berpangku Tangan Mengikuti Orang Lain Tapi Dirinya Sedih Harus Membenahi Bagaimana Seseorang Itu Punya Dihaya Afgid Peningkatan Mutu Diri Atau Predikat Berangga Sekalian Yang saya Sayangi Karena Waktu Habis Nanti Kita Kembali Di Tempat Yang Datang Dan Saya Akhiri Selamat Berhubung Wabarakatuh